Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 148 lagi ya. Nah ini progres cek pemeriksaan perkembangan untuk yang pertama. Ya teks pertama itu ada teksnya ya, kita terjemahkan teksnya dulu. Cinta adalah saudara perempuannya si Galang, dia berumur 16 tahun. Dia tinggi dan rambutnya hitam lurus. Dia suka menggunakan sebuah pita di rambutnya. Hobinya adalah bermain badminton. Dia sering bermain badminton dengan ibu Posma di sebuah taman dekat rumahnya setiap akhir pekan. Jadi tiap hari akhir pekan itu ada dua hari, Sabtu dan Minggu. Ketika bermain badminton, mereka membawa raket dan koknya sendiri. Setelah bermain badminton, Cinta dan ibu Posma pergi ke restoran dekat taman tersebut. Mereka biasanya memesan ayam rica-rica dengan nasi. Ini merupakan makanan favorit si Cinta karena ayam tersebut pedas dan berminyak. Dia suka juga mendampingkan makanannya itu dengan orange juice. Nah orange juice itu masam tapi sangat segar. Nah untuk nomor satu dan sampai lima, pilihlah jawaban yang terbaik. Nah ini dia, nomor satu. Apakah aksesoris kesukaan si Cinta? Yang pertama kalung, yang A ya. Yang kedua gelang, ketiga jam tangan, yang D-nya itu sebuah pita. Jawabannya adalah sebuah pita ya. Nah ini dia, kita ceklis. Kemudian nomor dua, apa makanan favorit atau kesukaan si Cinta? Yang A, ayam rica-rica dengan nasi dan orange juice. Nah ini dia ya, jawabannya. Yang B, ayam pedas dengan nasi dan orange juice. Yang C, ayam rica-rica dengan nasi dan juice lemon. Yang D, ayam pedas dengan nasi dan juice lemon. Kemudian kita lanjut kepada bagian nomor tiga. Apa bentuk olahraga atau jenis olahraga, apa jenis olahraga yang mirip dengan hobi si Cinta? Yang A-nya tenis, yang K-nya bola voli, yang C-nya bola basket, yang D-nya itu memanah. Mana yang cocok? yaitu yang mirip ya, yang mirip itu tenis ya. Nah itu dia. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, nomor empat. Apa benda-benda yang Sinta dan Ibu Posma selalu bawa ketika bermain badminton? Yang A, itu adalah bola dan rakep. Yang B, satelkok dan papan. Mungkin papan seluncur ini ya. Yang C, kok dan rakep. Yang D, bola dan papan. Yang benarnya adalah yang C, satelkok dan rakep. Kemudian yang terakhir, seberapa sering Sinta dan Ibu Posma bermain badminton? Yang A, tiga kali seminggu. Yang B, dua kali seminggu. Yang C, lima kali seminggu. Yang D, empat kali seminggu. Nah karena dia bermain di akhir minggu, dan akhir pekan itu, akhir minggu atau akhir pekan itu adalah dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu, maka jawabannya adalah B. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.